Hai guys welcome back untuk video aku kali ini aku bakalan ngasih tutorial daily makeup aku yang bener-bener sangat sederhana kalau untuk kalian yang mager banget makeup kalau mau keluar jadi tuh seperti biasa aku skincare-an dulu dari pakai toner pelembab larusan cream aku pakai semuanya nah untuk makeup aku kali ini tuh aku sama sekali tuh enggak pakai namanya the vacation foundation atau bedak-bedak lainnya aku hanya pakai concealer ini tuh kalau berhubung karena kulit aku tuh putih jadi aku pakenya yang sheet vanilla aku lupa ini dari brand apa karena aku beli juga udah lumayan sama di Sosiola jadi mungkin kalau teman-teman yang tahu packaging ini mungkin bisa di komen ini brand jadi ini tuh aku pakenya tuh tipis banget jadi itu tekstur itu begini berhubung ini sekali pakai tuh sekali ambil terus gini banyak aku kurangin bener pokoknya setipis-tipisnya setipis-tipis banget soalnya yang di aku tuh tebal banget aku pakenya kalau aku pakai ini tuh aku pakenya tuh bisa iri banget guys karena aku pakai itu bener-bener setipis-tipis aja guys ini tuh aku hanya pakai di bagian under eye aku doang karena aku ada kantong mata karena aku ada kantong mata biasalah ya guys kalau hari-hari itu tuh tidurnya agak malem nah jadi aku tuh pakai itu begini itu bener-bener tipis banget nah setelah selesai dipakai aku tuh ratanya tuh pakai spons ini jadi sponsnya tuh udah aku kasih air kita ratain kita tap-tap-tap-tap gini sampai bener-bener concealer-nya ini tuh merata gitu loh guys jadi nggak bener-bener nggak kelihatan banget di mata kalau kita kita pakai concealer dan itu warnanya masuk di aku banget tuh nggak gitu kelihatan kan Hai menurut aku nih tuh Pak konsilernya tuh lumayan coverage jadi tuh kalau udah ketika nempel di kulit tuh nggak terlalu putih nah kayak nggak kepakaikan aku sengaja pilih yang pastinya sama-sama warna kulit aku dong ya Nah gitu udah nggak gitu kelihatan tembangan tapi masih ada ya biasa kantong mataku yang nimbul dunia Nah setelah aku selesai aku pakai hai eh please Hai sebenarnya alis aku tuh udah tebal cuma aku suka pakai pencil as itu di ujung belakangnya saja untuk mempertegas Hai itu aku suka Hai ini doang sih aku narik dikit ujungnya Hai jadi tuh aku tuh bakal bener-bener ngasih ngarsirnya arsirnya itu sampai tengah aja ke belakang gini Hai nah kalian bisa ngelihat nih sebelah ini sama sebelah ini lebih kayak mempertegas gitu kan Hai tapi aku bingkainya aku buat sampai ke depan untuk yang bagian atas nah ini tuh udah agak terkelihatan dalam pertegas jadi aku tinggal sisir sisirnya itu tuh yang belakang dulu aku baru aku ke depan Hai jadi tuh kalian lihat kan bedanya ini bedakan itu ini tuh lebih kelihatan tegas jadi saya akan buat satu lagi jadi tuh guys berhubung karena alis aku tingginya enggak sama dan bentuknya juga enggak sama jadi aku aku seberusaha mungkin untuk memiripkan jadi tuh di alis belakang aku aku rapiin selesai baru aku pakai eyeliner eyeliner aku tuh pakai yang btw ini pasirisnya tuh aku pakai yang inisri ya ini kalau kalian ada lihat video lama aku aku selalu pakai eyebrow yang inisri yang Hai nah itu inisri juga udah lama ini paketnya pensil ini tuh aku hanya gambar di bagian ujung tuh karena aku lihat tergantung mata aku kalau misal mata aku tuh eh kelopak matanya agak bengkak jadi aku tuh suka nge gambarnya tuh dari mata dari depan sampai ke belakang tapi bener-bener tipis banget nah berhubungan aku sekarang mata aku jadi aku beneran hanya pakai belakangnya saja begitu kelihatan kan kelihatan kan ya nah terus setelah terakhir aku tuh pakai lipstick dari di er bare and blitz dari bare and blitz nih aku beli dua shade warna ini jadi tuh ini dua lipstick yang berbeda walaupun packagingnya sama yang itu lip matte dan itu lip tint nah ini yang lip matte ini aku beli yang shade nomor 3 kalau untuk yang lip tint aku beli shade yang nomor 2 nah aku tuh biasanya suka pakai itu digabung jadi kita kelihatan tuh kayak ombre nah untuk aku pakai yang lip matte dulu biasanya Hai kalian boleh deh ini warnanya tuh kayak warna peach-peach gitu loh jadi aku suka kalian nih warnanya tuh kalau di kamera tuh bagus sih lihat bagus kan warnanya sorry ini warnanya bagus banget aku suka setelah kering dan itu gampang kering juga teksturnya tuh lembut wangi banget aku suka sekali dengan aromanya nah setelah selesai tuh aku bakalan pakai ini diombein menggunakan lip tintnya nah tapi tuh untuk yang lip tintnya ini kuasnya itu tuh agak unik guys kalian lihat tuh lengkung nah beda dengan yang lip matte kalau yang lip matte itu tuh kuasnya tidak selengkung ini jadi kalian lihat deh itu dia cuma ngelengkung gitu doang yang lip matte tapi kalau yang lip tint kamu lihat deh kayak ada siku-sikunya sedikit loh kayak ada sudah sudutnya gitu jadi kalau misalnya kalian mau pakai tuh kayaknya udah bener-bener diset untuk bisa ombre sih untuk yang bagian dalam doang ini udah nah kalian lihat deh aku berhubung ini merah banget aku pakai sedikit aja jadi tuh ini posisinya bener-bener udah pas di bibir untuk biar bisa kita menyentuh bibir bagian dalam tuh bagus kan ya jadi tuh enggak gitu merah gitu loh udah lengket warnanya nggak menor walaupun taruh di lip matte tetap bagus bagus kan aku suka sih dengan warnanya teksturnya juga aku suka dia tidak lengket di gigi oke guys untuk video aku kali ini segini doang maybe untuk teman-teman yang punya trik atau tips makeup yang lebih sederhana mungkin ada request kalian bisa komen di kolom komentar atau bisa kasih saya inspirasi untuk makeup yang lebih sederhana lagi kalian boleh komen di bawah oke oke guys thank you for watching and bye 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 selamat menikmati